Intro Tahun ini peringatan Lebaran Anak Yatim dirayakan tepat pada 28 Juli 2023 dan jatuh pada hari Jumat. Hari Raya Anak Yatim atau Lebaran Anak Yatim dirayakan untuk memberi rasa suka cita untuk semua anak yatim. Berbagi kebahagiaan dan santunan untuk anak yatim itu juga digelar Yayasan Peduli Anak Indonesia Pimpinan Erna Santoso. Aktris senior era 80N ini menggelar perayaan secara sederhan di pondok pesantren Al-Kamilah, Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Hari ini itu 10 muharam dan itu adalah wajib bagi kita umat Islam untuk berbagi kuasa, bersedekah dan kita memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim piatu. Karena hari ini juga Lebarannya Anak-anak yatim piatu. Kita memberikan santunan, memberikan dingesan, rosiguran juga dengan empat badut sehingga mereka semuanya gembira, memakai topi-topi anak-anak seperti itu. Sebagai pelopor, Erna mengatakan bahwa 10 muharam adalah hari seperti sebuah kewajiban bagi dirinya dan yayasannya untuk berbagi dan menyenangkan anak-anak yatim dan piatu di pondok pes yang dipimpin Ustadz Badrudin itu. Ibu kandung artis Ardina Rasti ini juga menambahkan anak-anak yang kurang mampu apalagi anak yatim dan piatu adalah titip Tuhan. Maka dari itu ia sudah seperti sebuah kewajiban dari yayasannya untuk menggerakkan acara perayaan Lebaran bersama para donatur. Sementara pimpinan pond pes Al-Kamilah Ustadz Badrudin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Erna Santoso bersama Yapena yang selama ini selalu memperhatikan pond pesnya sejak dulu sebelum berkembang pesat. Badrudin berharap masyarakat yang mampu dimanapun berada agar mau menyisikan resekinya untuk anak-anak yatim seperti yang dilakukan Yapena Indonesia. Alhamdulillah kami keluarga besar Pantiasa Al-Kamilah, sangat bahagia sekali anak-anak hari ini sangat teriang, kebetulan hari ini 10 Muharram Lebarannya mereka. Dan kami ucapkan terima kasih Bunda Erna Santoso berserta tim, juga dari Yayasan Yapena, Yayasan Peduli Anak Indonesia yang sudah kesekian kalinya. Bisa berkunjung langsung ke tempat kami ini, menyampaikan amanah dari para donatur. Bunda Erna dan teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk datangkan hari dan kami mohon mas kalau kekurangannya juga mudah-mudahan. Yang lain-lain ada komunitas, organisasi, para dermawan, juga pemerintah dan semua mudah-mudahan juga ikut peduli untuk memudina, mengasuh dan memberikan bantuan kepada mereka. Karena mereka juga adalah anak-anak kita dan tanggung jawab kita semuanya. Batrodin sebagai pendiri Pompes mengaku salut melihat Kiprah Yapena Indonesia dan yang terus konsen memperhatikan dan membantu serta memberi hiburan untuk anak-anak yang kurang mampu dan anak yatim dan piatu tanpa henti. Ini kami di Pantri Aswan ini sejak belum berdiri muka ya, dari masih bambu-bambu, disitu kantor belum terbentuk, dari disini ya masih disekat dan belum jadi. Jadi buat saya adalah kita mendatangi disini adalah selain memberi support, bersaudara, memberi jalanan, ya seperti itu. Jadi kita gak bisa tinggal ya. Seperjuangan. Acara perayaan sukses digelar yang dibantu bersama tim Yapena, Ibu Astra, Ibu Kutur, Ibu Dwi Aru, dan Ibu Yati diawali dengan pembukaan hadroh. Dilanjurkan pembacaan doa oleh Ustadz Badrodin. Setelah itu acara menyanyi bersama, bermain, dan sulap oleh para badut dari kumpulan badut Tangerang. Acara lebaran anak yatim piatu tersebut ditutup dengan pemberian santunan berupa uang jajan dalam amplop, bingkisan, dan makanan, minuman untuk puluhan anak yatim dan piatu. Harapan Yapena hari ini kita pantang menyerah, terus berbuat, dan kita tidak mengharapkan pamre, hanya pamre kita kepada Allah. Bagaimana kita semua diberi sehat, banyak umur, dan berkah dari manapun kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Yayasan Peduli Anak Indonesia, dan Pantiasan Akamilah Depok, mengucapkan selamat lebaran kepada anak-anak yatim piatu 10 bunganam 1445 pria. Terima kasih. Terima kasih.